Pemisah jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo-Gibran. Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada. Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak bergratif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menentaskan nomenklatur, menentaskan jumlah, dan menentaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak progresif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini, jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan AINES melaporkan.